Ya Pak Mirsa, untuk perkembangan terkini dari penyelidikan tabrakan beruntun di exit tol Bawen, reporter TV One Arga Dumadi memiliki laporannya langsung dari Bawen, Kabupaten Semarang. Arga, selamat sore, seperti apa perkembangan yang terkini di sana? Ya, selamat sore Agita dan Pak Mirsa, kami kabarkan pada Anda bahwa pihak kepolisian tentu saja ini terus mencoba melakukan penyelidikan, termasuk diantaranya juga pada siang hari tadi ini sudah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan yang berada di exit tol Bawen ini, di mana olah TKP ini dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Coatengah dan juga dari Polores Semarang. Dan untuk mengetahui bagaimana kiranya perkembangan dari penyelidikan dan juga olah TKP yang sudah dilakukan, kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang-bincang dengan Kapolores Semarang, sudah bersama kami Bapak AKBP Ahmad Oka, selamat sore Pak. Bisa disampaikan kepada kami Pak, untuk hasil dari olah TKP pada siang hari tadi, ini seperti apa Pak? Ya, jadi tadi siang pukul 11.00 sampai 12.00 sekitar itu, telah dilaksanakan olah TKP yang dilakukan oleh penyelidikan Polores Semarang, penyelidikan lantas Polores Semarang dengan bekerjasama dari di lantas Polda Jawa Tengah, Tim Traffic Accident Analyst, itu melakukan olah TKP terhadap peristiwa yang terjadi di traffic light Bawen tadi malam. Untuk hasilnya masih dalam proses analisa tim, yang bahannya itu akan digunakan sebagai bahan bergelar perkara yang dilaksanakan saat ini juga di unit laka Polsek Bawen. Baik, apakah dugaan sementaranya ini benar karena rem blong ini Pak? Dari hasil pemeriksaan terhadap pengemudi, menyatakan bahwa ada kerusakan pada rem, sehingga blong kemudian dia tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapi nanti dengan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim, nanti kita lihat persesuaiannya dan apakah bisa menjadi suatu petunjuk peristiwa tersebut. Dan untuk perkembangan pemeriksaan terhadap sopir dan kernet ini, apakah statusnya masih menjadi saksi atau mungkin sudah naik statusnya begitu Pak? Ya, saat ini tadi sebelumnya setelah kita amankan kita lakukan pemeriksaan, statusnya masih sebagai saksi. Namun demikian hasil pemeriksaan ini ditambah dengan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, baik CCTV maupun keterangan saksi lain yang berada di lokasi ini, akan dinilai apakah menjadi suatu bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pengemudi tersebut sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan ini. Kiranya pasal apa ini Pak yang akan disangkakan begitu Pak? Dari penyidik menerapkan pasal 3.10 Undang-Undang Law Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Law Lintas, di mana pasalnya yaitu kelalaian seseorang yang menyebabkan terjadinya Law Lintas dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Untuk jumlah korban Pak, khususnya adalah korban meninggal dunia, karena sempat sibang siur antara 3 atau 4 orang, ini yang betul berapa Pak? Jadi kami sudah melakukan pendataan akhir, kami ke 3 rumah sakit yang menjadi tempat penanganan para korban, jadi ada 3 rumah sakit yaitu 1 rumah sakit Atin Bawen, kemudian 1 rumah sakit Ken Saras, dan rumah sakit umum Ambarawa. Hasil kami pendataan, ada 3 orang yang meninggal dunia, dan 1 dalam kondisi luka berat, dan membutuhkan penanganan yang serius karena membutuhkan alat bantu pernafasan. Kemudian 26 itu dikategorikan luka ringan, 17-nya masih dirawat inap, dan sisanya itu sudah rawat jalan, bisa kembali ke rumahnya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya, dan itu tadi adalah informasi berkaitan dengan bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus tabrakan peruntun yang terjadi di exit tol Bawen ini. Kembali ke Jakarta. Hai.